Halo cofrens, jika kita melihat soal seperti ini, disini Ani membeli 7,5 kg biskuit untuk dibagi ke 5 orang ya. Berarti yang ditanya berapa kg biskuit dan keripik, berarti yang biskuit ini sama dengan kan 7,5 kg dibagi 5 berarti 7,5 per 5 kg ya. Kita coba sederhanakan, jadi disini kita kalikan dengan 10 per 10, jadi 7,5 per 5 kalikan dengan 10 per 10 supaya desimalnya habis ya, ini kg jadi sama dengan 75 per 50 kg. Lalu kita lihat 75 dan 50 ini sepertinya bisa kita bagi dengan 25, 75 kalau bagi 25 kan berarti 3, 50 bagi 25, 2 ya, jadi sama dengan 3 per 2 kg. Jadi masing-masing 3 per 2 kg atau 3 per 2 itu kan 3 bagi 2, 3 bagi 2 adalah 1,5, jadi 1,5 kg. Nah ini untuk yang biskuit, lalu ini kan tadi kg biskuit, lalu sekarang yang keripik ya, kalau yang keripik berarti sama dengan 10,25 dibagi dengan 5 kg ya. Nah ini bisa kita juga pakai dengan pembagian bersusun, jadi kalau misalnya dengan pembagian bersusun berarti 10,25 dibagi dengan 5, 10 bagi 5 itu 2 ya, jadi 10 dikurang. Lalu di sini, kalau kita lihat ini kan berarti jadinya adalah 0,25, karena ada koma di sini kita harus tambahkan koma, seperti ini. Jadi nanti di sini kita, karena ada koma, kita tambahkan koma, jadi di sini nanti tidak usah ada koma lagi, seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi, di sini kan ini 2 dibagi 5 kan belum bisa ya, jadi di sini ini kan kita harus buat dulu menjadi 2, Jadi 5 kalau dibagi 2 belum bisa jadi kita tambahkan 0 lagi, jadi di sini 0 kurang, 2 baru 5 ya, 25 bagi 5, 5 jadi 2,05, 25 ini kurang, habis ya. Jadi ini sama dengan 2,05 kg, jadi ini adalah jawabannya untuk yang keripik dan ini untuk yang biskuit. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.